Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan benarkah anjing tidak termasuk najis? Hewan peliharaan menjadi gaya hidup masyarakat modern. Selain untuk kesenangan, hewan-hewan ini dijadikan sahabat setia yang mungkin lebih dipercayai daripada manusia. Dan bagaimana jika hobi para pecinta binatang ini justru menantang maut? Inilah kehidupan liar hewan buas. Disinilah hukum rimba berlaku. Yang kuat, dialah yang berkuasa. Namun bagaimana ya jika hewan-hewan buas ini justru berkeliaran di dalam rumah? Bagi Riana Van Nguyen Hoosen, hewan buas ini tak lagi menakutkan. Tapi sudah menjadi anggota keluarganya. Ada 4 citah, 5 singa dan 2 macan yang tinggal di rumahnya. Sebelas hewan liar asal Afrika ini diasuhnya sejak kecil. Meski terlihat sudah jinak dan bisa beraksi berfoto bersama, tapi tetap harus hati-hati nulari sebagai hewan buas tapi sahilang. Riana adalah sosok yang peduli dengan keberadaan hewan ini yang nyaris punah. Ia rela keluar dari pekerjaan di Departemen Kehakiman demi memelihara hewan-hewan buas ini. Dan setelah dewasa, hewan-hewan liar ini akan dilepaskan ke alam bebas. Hobi serupa juga dilakukan oleh pasangan suami istri asal California, Amerika Serikat, Paul Pondela dan Colette Dufal. Mereka menjadikan serigala sebagai hewan peliharaan di rumah. Ada 10 serigala Alaska yang berkeliaran di rumahnya. Hobi ini bermula saat Paul berusaha menyelamatkan seekor induk serigala Habreda Alaska yang kemudian dinamainya Shadow. Sejak itulah, Shadow menjadi bagian dari anggota keluarganya. Serigala betina yang bernama Shadow ini kemudian dikembangbiakan dengan seekor anjing lokal. Mereka juga menambah koleksi hewan buasnya dengan sepasang serigala Alaska untuk memperoleh keturunan serigala yang asli. Paul dan istrinya berusaha melatih hewan buas ini agar tidak menjadi predator yang berbahaya, tetapi berubah menjadi jinak. Tak heran, serigala-serigala ini lebih senang bermalas-malasan tidur di sofa atau bermain layaknya anjing yang lucu. Berawal dari ini pula, pasangan suami istri ini mendirikan Shadow Foundation untuk mengajarkan anak-anak tentang keunikan serigala, sejarah, dan mitos yang berkaitan dengan serigala. Tak seperti yang digambarkan dalam film-film, serigala adalah hewan buas yang siap memangsa manusia. Bahkan serigala selalu diidentikan dengan simbol kejahatan dan simbol setan. Serigala, termasuk keluarga Kanidae, berkerabat dengan anjing. Konon anjing yang dipelera oleh manusia saat ini diperkirakan merupakan keturunan serigala. Serigala bukannya hewan penyendiri, tapi hewan berkelompok. Hewan ini suka melolong untuk memanggil sesama serigala. Karena penciuman yang tajam bisa mencium bau dari jarak 1 mil, maka serigala merupakan hewan pemburu yang jitu. Penggemar hewan buas yang satu ini lebih nekat lagi. Mungkin Anda pernah melihat aksi harimau di kebun binatang dengan pawangnya. Tapi yang ini beda. Kevin Richardson, biasa berinteraksi dengan hewan liar langsung di hutan Afrika. Berbagai aksi menegangkan saat menaklukkan hewan liar ini, didokumentasikan dalam berbagai film dokumenter, hingga ia dijuluki sebagai The Real Lion Whisper. Penjidak hewan buas lainnya yang terkenal adalah Dev Salmoni. Pria asalkan ada ini, sering tampil di acara televisi Animal Planet dan Discovery Channel, beraksi dengan binatang-binatang buas Afrika. Tanpa senjata tajam atau senjata api, bahkan dengan hanya bersenjatakan tongkat dan botol penyemprot mata, ia nekat mendekati singa liar di Afrika. Wow! Hobi binatang buas dijalani Dev sejak tahun 2000. Ia meninggalkan negaranya Kanada, kemudian menetap di Afrika. Di sanalah ia mulai belajar menjadi pawang, belajar mendekati hewan liar seperti singa, harimau, dan jaguar. Pada tahun 2003, salah satu aksinya didokumentasikan dalam film dokumenternya berjudul Living with the Tiger. Sejak itulah, ia menjadi terkenal di dunia sebagai pawang binatang buas. Mungkin Anda kenal dengan Steve Irwin. Pawang hewan buas asal Australia ini dikenal sebagai penakluk buaya dan ular. Namun, ia tewas secara tragis pada 4 September 2006, ketika seekor ikan pari menusuk dada dan jantungnya. Saat itu, ia tengah melakukan syuting untuk sebuah fragment dokumentasi untuk acara televisi putrinya. Ular termasuk binatang reptil yang banyak dipelihara. Banyak orang mengira semua ular berbahaya bagi manusia. Tidak seluruh spesies ular berbisa lho. Ternyata hanya 20% saja spesies ular yang berbisa. Karena itulah, terutama di perkotaan, banyak yang mengemari ular sebagai hewan peliharaan. Selain unik dan terkesan ekstrim, ular juga terlihat eksotik dengan kombinasi warnanya. Hobi memelihara hewan reptil ini makin berkembang seiring dengan munculnya berbagai komunitas penghobi ular. Ular meskipun dianggap hewan liar, tapi bisa berubah jinak jika kita sering berinteraksi secara intensif. Biasanya, ular jenis piton dan boa merupakan ular yang mudah beradaptasi dan berinteraksi. Ular dibekali naluri dan insting bertahan diri. Jika mereka terancam, ular akan bereaksi menggigit. Piton molorus albino, termasuk jenis ular yang banyak dipelihara. Ular ini digemari karena warnanya yang cerah dan unik. Habitat ular ini berada di hutan tropis dan bisa hidup hingga 25 tahun. Panjangnya bisa mencapai 540 cm dengan berat 100 kg lebih. Ular dengan panjang 1 meter biasa dijual lebih dari 3 juta rupiah. Ada lagi piton jenis kolubrik albino red snake. Ular jenis tropis ini dengan panjang 50 cm biasanya dijual sekitar 1,5 juta rupiah. Hewan-hewan liar eksotik ini banyak diperjual belikan secara ilegal. Sayangnya setelah dipelihara, banyak orang yang tidak memahami bagaimana memelihara hewan liar ini. Menurut laporan dari Centers for Disease Control, lebih dari 70 ribu orang terjangkiti penyakit Salmonella setiap tahun akibat kontak dengan hewan peliharaan seperti reptil dan amfibi. Oleh karena itu, anak-anak disarankan untuk menjauhi hewan buas karena banyak penyakit yang menular seperti herpes B, trabies, cacar monyet, dan kelamidiosis yang mengganggu saluran pernafasan. Memelihara hewan liar bukan perkara mudah. Selain biayanya mahal, juga harus diperhatikan kesehatannya, sehingga tidak berakibat fatal bagi pemiliknya. Anjing termasuk hewan yang paling banyak dipelihara oleh manusia. Ada banyak alasan kenapa anjing begitu disukai. Selain bentuk yang unik, juga hewan ini lebih mudah dilatih sebagai teman bermain juga menjadi anjing penjaga rumah. Anjing juga dimanfaatkan oleh kepolisian untuk melacak penjahat. Nah, inilah beberapa contoh anjing unik di dunia. Chihuahua adalah jenis anjing terkecil di dunia. Nama ini diambil dari nama kota di Meksiko. Jenis anjing memiliki dua tipe, berbulu panjang dan berbulu halus. Ada lagi yang bentuknya lucu. Anjing berbulu keriting ini sering dikonteskan karena bulunya yang panjang dan mudah dipotong sesuai selera. Kalau jenis anjing ini termasuk anjing galak, bulldog. Ini salah satu anjing ras tertua di dunia yang berasal dari Inggris. Makanya sering disebut juga English Bulldog. Karena anjing ini agresif dan tangguh, sebagian dipelihara sebagai anjing adu atau petarung. Karena itu sering dijadikan lambang keberanian dan ketangguh. Tapi meski tampangnya menyeramkan, tapi setelah dilatih, bulldog bisa menjadi sahabat baik dan setia lho di rumah. Ada lagi jenis anjing agresif dan lincah, yaitu boxer. Sedangkan untuk jenis anjing penjaga, biasanya dipilih Doberman Pinsers yang bobotnya bisa mencapai 90 kg. Anjing ini terkenal karena kewaspadaan, kecerdasan dan kesetiaannya. Rottweillers yang bobotnya lebih dari 100 kg, juga banyak digunakan sebagai anjing penjaga. Jerman Steeperts termasuk anjing cerdas yang banyak digunakan oleh kepolisian sebagai anjing pelacak. Anjing tak lepas dari kehidupan sejumlah presiden di Amerika Serikat. Mulai dari presiden pertama George Washington, hingga presiden Barack Obama, memiliki hewan peliharaan anjing yang terus tinggal di gedung kepresidenan White House. Presiden AS ke-32 Franklin D. Roosevelt terkenal sebagai pecinta hewan. Ia memiliki hewan peliharaan mulai dari anjing, kucing, kuda poni, babi, marmut, hingga ayam. Namun pemegang rekor presiden Amerika Serikat yang paling banyak memboyong hewan peliharaan adalah presiden AS ke-30 Calvin Coolidge. Sementara presiden Barack Obama hanya memiliki seekor anjing bernama Boyang yang diboyong ke gedung putih. Anjing inilah yang sering menjadi teman bermain kedua putri Obama. Obama rupanya mengikuti seniornya Bill Clinton yang juga hanya memiliki satu ekor anjing jenis labrador yang dinamai Buddy. Inilah anjing yang selalu menemani Clinton saat ditinggali Hillary karena menjalani tugas negara sebagai Menteri Luar Negeri AS. Bagi sebagian orang, anjing menjadi lambang kesetiaan. Mungkin Anda pernah mendengar kisah Hashinko, kisah persahabatan antara seekor anjing dan manusia. Kisah nyata yang terjadi di Jepang ini sempat diangkat ke layar lebar dengan pemeran utama Richard Gere. Richard Gere yang memerankan toko Parker Wilson bertemu dengan anjing terlantar saat ia pulang kerja. Karena tanpa menemukan siapa pemilik anjing ini, akhirnya ia memeliharanya. Anjing yang dinamai Hashinko ini selalu setia mengantar Parker ke stasiun dan setiap sore ia menjemputnya. Namun suatu ketika Parker tak kembali ke stasiun itu karena di perjalanan meninggal. Hashinko yang tak tahu kalau majikannya meninggal selalu setia setiap sore menunggu di stasiun. 9 tahun berlalu, Hashinko selalu datang ke stasiun untuk menjemput majikannya. Hingga Hashinko pun meninggal. Karena terinspirasi dengan kesetiaan sang anjing, warga kota pun akhirnya mendirikan patung Hashinko di stasiun kota itu. Kisah kesetiaan anjing juga diceritakan dalam kisah Ashabulkafi. Beberapa pemuda yang hidup di tengah masyarakat penyembah berhala berusaha mempertahankan keimanannya. Untuk mempertahankan keimanannya, mereka lari dari kejaran Raja Lalim bernama Rajak Dikyanus. Para pemuda ini ditemani seekor anjing dan setiba di sebuah gua, mereka bersembunyi di dalam gua hingga tertidur dalam gua selama 309 tahun. Seperti dikisahkan dalam surat Al-Kafi, mereka berkata, jumlah Ashabulkafi itu 3 orang. Yang keempatnya ialah anjing mereka. Dan setengahnya berkata, bilangan mereka 5 orang. Yang keenamnya ialah anjing mereka. Sebagai terkaan, akan sesuatu yang tidak diketahui. Dan setengahnya yang lain berkata, bilangan mereka 7 orang. Dan yang kedelapan anjing mereka. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, Dalam ayat lain Allah berfirman atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan rakim atau anjing itu Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan Apakah kisah pemuda Ashabul Khafi dan anjingnya sebagai isyarat bahwa umat Islam boleh memelihara anjing? Dalam hukum Islam anjing termasuk najismu gholazoh atau najis berat Sebagaimana sabda Rasulullah jika seekor anjing menjilat bejana salah satu daripada kamu sekalian Maka hendaknya kamu menuangkan bejana itu kemudian membasuhnya tujuh kali Dalam hadis lain disebutkan diantara tujuh basuhan itu dibasu dengan tanah satu kali Namun ada fatwa yang kontroversial yang dikeluarkan Sheikh Al-Azhar Mahmud Saltut pada tahun 1962 Ia berpendapat bahwa anjing tidak termasuk najis baik air liurnya maupun keringatnya selama anjing itu masih hidup Jadi jika anjing itu disentuh oleh manusia atau duduk di atas sofa tidak menyebabkan najis Fatwa ini seirama dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan anjing itu tidak najis baik air liurnya maupun tubuhnya Karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk membasuh hewan yang ditangkap oleh anjing Ijtihad ini berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama lain Misalnya Imam Hanafi dan Imam Ahmad berpendapat yang najis hanyalah air liur sedangkan bulu dan tubuhnya suci Berbeda dengan mazhab Syafi'i yang mengatakan bukan hanya air liurnya saja yang najis Tapi seluruh tubuh anjing hukumnya najis Imam Syafi'i berargumen tidak mungkin hanya air liurnya yang najis Sedangkan sumber air liur itu yaitu badannya anjing tidak termasuk najis Jika semua badan anjing najis lalu haramkah memelihara anjing Bagaimana jika anjing itu dimanfaatkan? Misalnya sebagai anjing penjaga atau anjing berburu Rasulullah bersabda Barang siapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga ternak Anjing berburu, anjing penjaga ladang Maka amalnya setiap hari akan dikurangi satu kirot Satu kirot disamakan dengan gunung Uhud Duh ala garuginya kita Pada masa Rasulullah bangsa Arab biasa menggunakan anjing untuk berburu dan menjaga hewan ternak Kebiasaan bangsa Arab ini tak semuanya menyalahi syariat Islam Al-Quran memberi panduan seperti dijelaskan dalam surat Al-Ma'idah Yis'anun kemada aku hil lelahum Kul aku hil lelahum Al-Taybata Assalamualaikum warahmatullahi ve . Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan beruang yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu, waktu melepaskannya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisapnya. Nah, inilah syariat yang membolehkan memelihara anjing untuk kepentingan berburu atau sebagai penjaga ladang atau penjaga ternak. Namun, saat ini anjing lebih banyak dibiarkan masuk ke dalam rumah, berinteraksi dan bermain dengan pemiliknya. Bagi umat Islam yang meyakini anjing itu najis, tentu akan mengganggu kesuciannya. Apalagi, Rasulullah bersabda, malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar dari makhluk bernyawa. Hadis ini berawal seperti diriwayatkan Siti Aisyah, suatu ketika malaikat Jibril berjanji kepada Nabi Muhammad untuk menemuinya pada suatu waktu yang telah ditentukan. Namun, sampai waktu tertentu itu, malaikat Jibril tidak datang juga. Kemudian, Rasulullah berkata, tidak pernah Allah dan malaikat utusannya mengingkari janjinya. Setelah itu, Rasulullah melihat ada seekor anak anjing berada di bawah meja dan berkata kepada Aisyah, Aisyah, kapan anjing ini masuk ke sini? Aisyah menjawab, saya tidak tahu, Rasulullah. Kemudian, Rasulullah meminta Aisyah untuk mengeluarkan anjing itu. Dalam masa telah dikeluarkan, malaikat Jibril datang. Ya Jibril, engkau berjanji kepada aku untuk datang dan aku telah menantikan kedatanganmu. Tapi engkau tidak juga datang di waktu yang telah ditentukan. Malaikat Jibril pun menjawab, di dalam rumahmu ada anjing dan itulah yang menghalangi saya untuk masuk. Kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar makhluk bernyawa. Tidak ada satupun syariat yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, kecuali ada hikmah dan manfaat bagi manusia. Air liur anjing termasuk najis, karena berbahaya bagi kesehatan. Meskipun, anjing dipelihara dengan cara yang bersih dan sehat, juga diberi makanan yang sehat pula. Berdasarkan laporan persatuan dokter anak di Munich, Jerman, air liur anjing mengandung berbagai kuman. Resiko tertular penyakit akan lebih besar jika terkena gigitan anjing. Karena gigitan anjing menjadi jalan masuk bagi kuman-kuman berbahaya. Bayar anjing tidak hanya pada air liurnya. Menurut Thomas Vendel, seorang dokter anak yang juga peneliti dari Universitas Munich, memelihara anjing meningkatkan resiko kanker payudara, lebih besar resikonya daripada memelihara kucing. Hampir 80 persen penderita kanker payudara diakibatkan sering bercanda dengan anjing, seperti memeluk, mencium, dan memandikannya. Di Norwegia, lebih dari 50 persen pemilik anjing menderita kanker yang disebabkan oleh virus yang sama, yaitu mamari tumor virus. Inilah hikmah dibalik najisnya anjing. Wallahu'alam bisawab. Rasulullah SAW sempat diundang oleh tetangganya, kemudian mendatanginya. Tapi suatu saat, Rasulullah diundang oleh tetangga lain, namun tidak mendatanginya. Saat ditanya, Rasulullah menjawab, di rumah kedua ada anjing, sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Dan kucing itu tidak najis. Tak ada ketentuan binatang apa saja yang dilarang untuk dipelihara, kecuali anjing seperti yang dijelaskan dalam berbagai hadis. Rasulullah membolehkan untuk memelihara anjing hanya sebagai hewan untuk berburu dan penjaga. Sementara, Rasulullah membolehkan untuk memelihara kucing, karena kucing bukan termasuk hewan yang dinajiskan. Selain anjing, kucing juga termasuk hewan yang banyak dipelihara oleh manusia. Konon, kucing sudah berbaur dengan kehidupan ribuan tahun sebelum masehi. Bahkan pada zaman Mesir kuno, kucing dipuja sebagai dewa. Kucing juga ditakuti karena berhubungan dengan para penyihir. Karena itu, pada abad pertengahan, kucing dibunuh dan dibakar. Inilah yang menyebabkan wabah Black Death atau penyakit pes berkembang pesat di Eropa pada abad ke-14. Karena populasi kucing menurun, sedangkan jumlah tikus pembawa penyakit pes meningkat. Saat ini, nasib sebagian kucing berbeda, terutama kucing-kucing ras. Kucing jenis ini sangat populer karena unik dan eksotik. Dan demi kecintaan terhadap kucing, orang pun rela mengeluarkan biaya yang besar agar kucing peliharaannya tampil cantik dan bersih. Bahkan, kucing begitu diistimewakan karena sering menjadi juara kontes. Subhanallah. Apapun dilakukan untuk meraih kepuasan dan kesenangan. Sedikitnya 1 juta rupiah dibutuhkan untuk memelihara seekor kucing ras. Kucing eksotik ini tersembarang makan lho. Dan setidaknya sebulan dua kali, biasa digrooming untuk kecantikan dan kesehatannya. Kucing dan hewan peliharaan lainnya boleh saja hidup dengan perlakuan istimewa. Ajaran Islam melarang kita hidup berlebih-lebihan dan mubazir. Dalam surat Al-Furqan, orang-orang yang disebut hamba Allah adalah mereka apabila membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir dan mereka diantara yang demikian. Bagaimana kah jika nasib anak manusia di negeri ini masih banyak yang hidup terlantar? Apakah manusia tak lagi berharga dibanding hewan peliharaan? Sungguh ironis. Na'udzubillah min zalik. Jika saja biaya untuk merawat hewan peliharaan itu dimanfaatkan untuk mengangkat harkat dan martabat anak-anak terlantar, tentu wajah negeri ini akan lebih baik. Nah Pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Saksikan selalu Hasanah setiap hari Senin hingga Jumat. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.